Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pelanggaran apa yang bisa kita laksanakan untuk melakukan penyitikan hukum lanjut. Ini untuk menguatkan sangkaan yang saat ini disarankan ke Tora atau bagaimana? Salah satunya adalah menempatkan hukum pada posisinya. Sementara itu Tora Sudiro kini mendekam di tahanan Polres Jakarta Selatan. Ia diduga melanggar Undang-Undang Psikotropika karena menggunakan dumolid yang mengandung nitrazepam. Nitrazepam merupakan psikotropika golongan 4. Tora Sudiro resmi menjadi tahanan narkoba Polres Jakarta Selatan sejak 4 Agustus 2017. Aktor peran berusia 44 tahun ini dinilai melanggar Undang-Undang Psikotropika tentang kepemilikah dan penggunaan dumolid tanpa resep dokter. Kabah kumas Badan Narkotika Nasional, Sulistian Riyadmoko, menjelaskan, dumolid tidak termasuk dalam jenis narkotika, namun masuk dalam kategori psikotropika golongan 4. Dalam kondisi penggunaan psikotropika yang tidak sesuai aturan, tindakan yang dilakukan pengguna bisa digolongkan sebagai penyalahgunaan zat psikotropika. Tora diduga telah melanggar Pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, yang menyebut bahwa seseorang yang memiliki dan atau membawa psikotropika tanpa hak dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Sepanjang dia memenuhi unsur di dalam Undang-Undang Kesehatan itu, maka Polri akan menjerat dia dengan sanksi pidana. Jika dan korang subira ini dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan itu tadi? Undang-Undang Psikotropika jumto Undang-Undang Kesehatan. Karena ada proses awal cara dia memperoleh dan seterusnya, selain diatur di dalam Undang-Undang Psikotropika, larangan-larangannya juga diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan. Kepada polisi, Tora mengaku telah mengonsumsi dumolid sejak setahun terakhir sebagai obat tidur. Tidak hanya dirinya, sang istri Mika Malia pun ikut mengonsumsi obat keras tersebut sejak 5 bulan terakhir. Namun Mika dibebaskan dari tahanan polisi dengan alasan hanya sebatas pemakai dan tidak memiliki barang bukti yang mengikat untuk ditahan. Tim Liputan Metro TV Sementara itu, Tora Sudiro sudah resmi menjadi tahanan Pores Jakarta Selatan sejak Jumat 3 Agustus pasca penangkapan dirinya bersama dengan Mika Amalia di kediaman mereka di kawasan Ciputa, Tanggerang Selatan. Dalam menanggapi kejadian yang menimpa dirinya dan suaminya, Mika Amalia mengunggah foto bersama dengan suaminya ketika hendak berpamitan pulang pada pagi tadi. Di dalam foto tersebut, Mika tampak merangkul suaminya. Meskipun sudah diperbolehkan pulang, Mika masih menemani Tora hingga Sabtu dini hari. Beberapa jam sebelumnya, juga Mika mengunggah foto yang memperlihatkan tangannya menggenggam tangan suaminya. Foto tersebut mengundang komentar dari para netizen. Sedikitnya 3.000 komentar menanggapi foto yang diunggah artis yang berusia 40 tahun tersebut. Sementara itu menanggapi kasus hukum yang menjerat Tora Sudiro, pihak keluarga melalui ayah dari Tora Sudiro menyampaikan bahwa keluarga menghargai proses hukum dan aturan yang berlaku. Keluarga dan Tora akan menjalani setiap proses yang diperlukan dan menjadikan ini sebagai pembelajaran. Kita sih biasa aja ya, karena masa seneng terus? Dia mesti susah juga sekali-sekali dong. Jadi semoga dengan ini kan pengalaman ya, pengalaman yang menimpa dirinya gitu. Jadi dengan demikian dia akan makin kuat, makin kuat menghadapi segala cobaan. Tanya apa kabar, baik gitu. Kan saya kan tahu dari mukanya kalau dia susah, saya udah apal benar. Mukanya gimana, Pak? Mukanya nggak susah, beda sama kemarin-kemarin. Jadi dari daily life? Iya. Tora sudah menyampaikan apa begitu, Pak? Hah? Sampai. Ada yang disampaikan? Ada, ada. Apa itu, Pak? Aku sayangnya. Yeay! Hahaha! Yeay! 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 Be realiseasi yang lebih baik. Serpkan mawah.